Sementara itu pemirsa, lembaga survei publik indikator politik Indonesia menemukan mayoritas masyarakat masih merasa kesulitan untuk memperoleh minyak goreng pada Juni 2022 lalu. Selain masih langka, mayoritas responden juga menilai harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau. Lembaga survei publik indikator politik Indonesia menemukan mayoritas masyarakat masih merasa kesulitan memperoleh minyak goreng pada Juni 2022. Dari seluruh responden yang disurvei, sebanyak 71,6 persen menyatakan tidak mudah untuk memperoleh minyak goreng. Meski masih sulit, persentasenya menurun dibanding survei April lalu yang mencapai 83,7 persen masyarakat merasakan kelangkaan minyak goreng. Selain masih langka, mayoritas responden juga menilai harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau. Sebanyak 0,4 persen merasa sangat terjangkau, 22,9 persen terjangkau, 58,3 persen kurang terjangkau, dan 17 persen tidak terjangkau sama sekali. Untuk minyak goreng curah, mayoritas responden menyatakan harga yang harus mereka bayar berkisar pada 15 ribu rupiah hingga 19,9 ribu rupiah per liternya, dan hanya 9,4 persen responden yang membayar sekitar 10 ribu rupiah hingga 14,9 ribu rupiah untuk 1 liter minyak goreng curah. Sementara itu untuk minyak goreng kemasan, mayoritas responden yaitu 38,7 persen menyatakan mereka harus mengeluarkan 25 ribu hingga 29,9 ribu rupiah per liternya, dan 33,4 persen mengungkapkan harus membayar 20 ribu rupiah hingga 24,9 ribu rupiah untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng kemasan. Indikator politik Indonesia menegaskan harga minyak goreng yang masih melambung mesti menjadi perhatian bagi pemerintah. Pasalnya, berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan, ditemukan keterkaitan antara keterjangkauan harga minyak goreng terhadap tingkat kepuasan kinerja presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. PR besar di depan mata masih ada, birahi politiknya diredam dulu. kerja yang benar dulu ya. Profesional dulu ya. Oke, turunkan harga minyak goreng sesuai dengan harapan dari masyarakat. Kan itu tujuan dari reshuffle ya. Betul sekali. Baik, Pemirsa. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Usai cedapariwara berikut. Tetaplah di Power Breakfast. Kami akan kembali dengan pembunyan jagan bahkan dirumur untuk saja. Pemirsa. Terima kasih.